Oke Mas, kalau dilihat dari persiapannya, kira-kira ekspektasinya buat CLS di season ini gimana? Ya pasti lebih baik dari season lalu sih. Kita pengen playoff, aku pengen juara. Kalau dilihat dari timnya, kekuatan yang tahun ini kan kita lihat dari import player-nya udah berubah dari yang tahun lalu. Kira-kira berapa besar peluang CLS buat season ini masuk ke playoff? Kalau ditanya berapa besar sih nggak tahu ya. Cuman yang saya tahu sendiri kayak, kita punya import player-nya baru, semua bisa lari. Emang pelatihnya pengen kita mainnya run and gun sama kayak tahun lalu. Cuman yang aku tahu pemain-pemain yang sekarang ini ya lebih cepat. Terus dari pelatih juga, dia pengen kita main cepat, lebih kompak juga ya. Yang aku ngerti, kita lebih, kemistrinya lebih oke daripada season lalu. Terus pertanyaan terakhir, mau tanya, ada pesan nggak buat dunia basket di Indonesia? Apa ya? Buat temen-temen sih, buat temen-temen semua, siapa aja yang pengen jadi pemain profesional, pengen apa segala macem. Jangan pernah nyerap buat ngejar mimpi kalian. Tetap harus rajin latihan. Jadi tuh kuncinya cuman latihan, latihan, selalu latihan. Oke mas, thank you. Makasih. Yo, sama-sama. Semoga sukses buat YouTube channel-nya. Semoga konten-kontennya bermanfaat buat yang nonton. Iya, baik. Good luck season ini. Semoga mainnya tambah. Keren. Thank you, thank you, thank you. Jadi sebagai fans mas, kalau dilihat dari komposisi pemain yang season ini, Harapannya dari fans buat CLS di season ini gimana? Harapan untuk fans ya, semoga CLS bisa ke final ya. Amin. Ke final, untuk komposisi dari pemain ini tuh, itu oke juga sih. Oke juga, CLS merombak semua pemainnya. Yang pemain tuh, siapa? Duke Cruz tuh juga. Keluar, Ascol gitu. Terus, yang terakhir, ajak publik Surabaya buat nonton CLS. Hei, hari-hari Surabaya. Iki ngawo jenteng Indonesia ngara Surabaya. I datang Ramekno Berkertajaya, tanggal 24. Belief, wani. Terima kasih. Terima kasih.